Halo guys, welcome to Endotech ID. Kali ini aku akan membahas Apple Spring Event. Event pertama Apple yang dilakukan di awal tahun 2022 yang menurutku cukup menarik khususnya bagi profesional user. Jadi kali ini tidak mungkin Apple hanya mengumumkan iPhone SE 3 dan juga iPad Air pada event kali ini. Biasanya iPhone SE atau beberapa produk lain yang hanya dengan tambahan chipset atau refresh saja tidak akan khusus dibuatkan Apple Event. Pertama Tim Cook memberikan Apple TV Plus beberapa sneak peek trailer yang akan keluar Apple TV Plus series dan juga film terbaru. Dan juga dengan adanya yang baru bisa menonton baseball live lebih tepatnya di USC sementara ini yaitu dengan Apple TV Plus kalian bisa mendapatkan itu. Lalu selanjutnya Apple memperkenalkan iPhone 13 Green dan juga iPhone 13 Pro Max Alpine Green. Jadi menurutku yang suka hijau kali ini cukup menarik dikeluarkan oleh Apple di iPhone 13 Pro Max tepatnya dengan mid-class. Lalu selanjutnya adalah yang kita expect iPhone SE jadi tidak ada perubahan signifikan. Hanya saja pastinya dari sisi chipset yaitu dengan A15 chip dengan beberapa kelebihan yang diberikan di iPhone 13 datang di iPhone SE 3 ini. Walaupun bodinya tidak ada perbedaan dibandingkan SE sebelumnya atau bahkan iPhone 8 sebelumnya. iPhone SE menggunakan A15 chip yang sama dengan iPhone 13. Touch ID juga masih sama, display juga semuanya masih sama. Untuk kamera memang datang seperti ada yang di Fusion, lalu ada Photographic Style. Terima kasih kepada A15 chipnya dengan computational photography yang baru. Serta Apple mengatakan di sini better battery life. Dalam arti setelah dicek ini kurang lebih 2 jam lebih baik dibandingkan SE yang sebelumnya. Dan ini juga bisa dikatakan 5G termurah yang dikeluarkan oleh Apple ya. Jadi ini 5G dengan sub-6GHz ya, tidak ada millimeter wave kali ini. Lalu dengan harga yang cukup naik. Jadi untuk harga di Singapura startnya mulai Rp 699 Sing Dollar. Masuk ke bagian iPad Air yang sebelumnya aku sudah buat video nih. Jadi bagi kalian untuk sabar, menurutku ini worth it banget untuk ditunggu. Jadi iPad Air terbaru ini menggunakan M1 chip. Jadi ini sama yang digunakan oleh iPad Pro 2021. Tetapi dengan beberapa kekurangan. Seperti display-nya yang masih sama dengan iPad Air sebelumnya. Serta body yang mungkin bisa kita katakan lebih eksklusif di iPad Pro 2021. Tapi secara umum ini sudah sangat baik khususnya M1 chip. Tapi dari aku pribadi nih, aku juga menggunakan iPad. iPad Pro ku menurutku masih belum maksimal bisa digunakan M1 chip di iPadOS saat ini. Tapi aku tahu dan yakin bahwa developer terus improve dari Apple dan juga beberapa third-party aplikasi yang terus memaksimalkan penggunaan chipset M1 dan juga RAM yang digunakan oleh iPad. Jadi kalian bisa memaksimalkan juga dengan harga yang sama juga dibandingkan dengan iPad Air tahun sebelumnya. Untuk harga di Singapura start di Rp 879 Sing Dollar. Masuk ke bagian paling penting di Apple Spring Event kali ini dan juga sebagai alasan Apple melakukan event. Yaitu diluncurkannya Max Studio dan Studio Display. Ini menggunakan chipset terbaru dari M1 Family yang ditambahkan. Jadi sudah M1, M1 Pro, M1 Max dan kali ini diperkenalkan M1 Ultra. Secara basik sebenarnya ini adalah 2 M1 Max yang dijadikan 1 tetapi lebih maksimal. Sehingga Apple juga mengatakan dengan battery efisiensi yang lebih baik serta power yang lebih besar sangat maksimal digunakan di M1 Ultra ini. Max Studio kali ini bisa kita katakan bodinya hampir sama dengan Mac Mini tapi 2 atau 3 kali lebih tinggi ya. Dengan bodi ini lebih fokus juga untuk menangani thermalnya ya. Penanganan panas yang maksimal dan juga RAM-nya bisa sampai 128GB digunakan di Mac Studio. Pastinya ini market-nya juga tidak luas ya. Jadi lebih fokus ke editor, lebih tepatnya juga 3D rendering yang membutuhkan power yang sangat besar bisa memaksimalkan Mac Studio kali ini. Selanjutnya bersama dengan Mac Studio, Apple juga mengeluarkan studio display menggunakan A13 chip di dalamnya. Gila banget sih A13 chip di monitor saja. Tetapi jangan salah karena memang ini memberikan speaker yang menarik ya. Bisa Dolby Atmos. Jadi ini bukan display saja. Serta untuk portnya ini ada satu yang bisa maksimal 96W charger langsung dengan Thunderbolt di bagian belakangnya dengan beberapa USB-C port yang lain. Lalu Apple juga mengatakan ini menggunakan studio quality mix dan memang ini bisa kita katakan lebih oke ya. Dengan kelas misalnya kalian menggunakan Macbook Pro ataupun juga dengan Macbook yang lain. Tak lupa di studio display ini ada kameranya 12MP ultrawide di sebuah monitor ini dan bisa center stage. Jadi bisa kita katakan sebenarnya ini hampir mirip display-nya dengan iMac yang M1 ya. Tetapi beberapa lebih maksimal dan bahkan ada A13 chip di dalamnya. Jadi memang sedikit lebih murah karena tidak ada mini LED dan juga memang keterangan yang 600 nits saja digunakan di studio display kali ini. Masuk ke bagian harga, Mac Studio ini dikenakan $2.899 dengan base-nya menggunakan M1 Max dan bisa kalian up dengan M1 Ultra. Lalu untuk studio display mulai $2.299 kalian sudah mendapatkan stand yang standar bisa kita katakan mirip seperti iMac. Tetapi jika kalian ingin mendapatkan coating yang lebih baik serta dengan stand yang lebih oke juga atau sama dengan Pro Retina XDR kalian harus menambah harga yang cukup mahal juga. Jadi secara umum memang lebih fokus di Mac Studio dan Studio Display. Tapi iPhone SE dan juga iPad N menurutku bagi kalian yang mencari dan sudah menunggu dengan harga yang lebih menarik juga bisa kalian ambil di awal tahun 2022 ini. Walaupun memang ya Apple ini agak menarik sih menurutku. iPhone SE ini dengan beberapa mid-level HP Android yang sudah menarik. Ini disini display-nya, bodinya semuanya masih sama seperti iPhone 8 jadi cukup kuno. Tapi mungkin ada yang suka juga terkait hal itu tapi ingin mendapatkan power yang maksimal bisa ke iPhone SE 3 kali ini. Secara overall ini sih Apple Spring Event dan kita akan tunggu lagi untuk WWDC di sekitar bulan Juni untuk lebih tahu terkait operating system yang baru serta kemungkinan adanya pengumuman Mac yang baru. Lalu terkait software update juga Apple mengumumkan iOS 15.4, iPadOS 15.4, MacOS Monterey 12.3 ini akan muncul pada hari Selasa. Jadi ini beberapa fitur baru dan menarik kalian akan mendapatkan itu. Khususnya di iPhone 12 ke atas kita akan tunggu dengan beberapa fitur menarik yang akan datang. Baik itu aja sih bagaimana menurut kalian dengan Apple Spring Event ini. Mari kita bahas di bawah dan mungkin worth it atau enggak atau mungkin ada yang bingung langsung saja kita bahas di kolom komentar. Oke semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya.